Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan channel saya Lovita Channel Jadi di video kali ini saya akan berbagi gecem di handphone Redmi 12 ya Nah jadi gecem ini sudah sehapil di Redmi 12 ya guys ya Jadi tanpa keluar dan tanpa foreclose ya Terus gecem ini juga bisa kita pasangkan config ya guys ya Oke jadi teman-teman disini kita langsung aja ngetes aplikasi gecem ini di Redmi 12 ya Oke jadi btw disini lagi malam hari ya guys ya Jadi kita akan coba foto malam ya Oke jadi untuk fiturnya disini bisa semua lihat Disini ada mode malam, ada mode potret Terus di bagian potretnya disini bisa kita atur juga ya Kamera ultrawide nya gitu ya guys ya Terus kamera disini ada juga video bisa juga kita atur Untuk di bagian kamera ultrawide nya sendiri ya Atau kamera 0.6 ya guys ya gitu ya Oke jadi disini kita akan coba dulu untuk bagian foto mode malam ya Disini untuk di bagian mode malamnya ada 2 opsi ya guys ya Nah disini bisa teman-teman lihat ya disini kita akan ngasih untuk 1 kali ya guys ya Di bagian kameranya disini untuk setelannya Kita ngasih di bagian otomatis ya untuk bagian mode malam AWB nya saya non aktifkan ya Oke disini kita langsung aja untuk memotonya disini adalah Dapat di 8 detik ya guys ya Karena disini cahayanya juga kurang ya Jadi tentunya akan mungkin hasilnya kurang maksimal ya Disini bisa teman-teman lihat ya untuk hasilnya mantap banget Disini awannya masih kelihatan terus rumah-rumahnya Ini jelas ya guys ya gitu ya jadi tanpa pecah-pecah ya gitu ya Padahal disini kurang cahaya ya Oke disini saya akan coba di bagian mode malam di on-kan ya guys ya Disini bisa teman-teman lihat terus AWB nya saya non aktifkan ya Disini akan coba kita foto dengan menggunakan mode malam ya Disini untuk waktunya dapat di 16 detik ya guys ya Jadi untuk foto mode malamnya Teman-teman usahakan pakai tripod ya Atau jangan digoyang ya tangannya guys ya gitu ya Agar dia hasilnya itu mantap ya gitu ya Oke jadi disini bisa teman-teman lihat Hasilnya sudah bisa kita tangkap ya gitu ya Oke jadi disini hasilnya bisa teman-teman lihat ya Gila banget ya guys ya Wow mantap ya Nah disini bisa teman-teman lihat Objek yang di kontrasnya dapat banget ya gitu ya Terus awannya masih kelihatan Padahal disini gelap banget ya guys ya gitu ya Oke disini saya akan coba tes kamera 0.6 ya Atau kamera ultrawide nya Jadi objek yang ditangkapnya itu lebih luas ya guys ya gitu ya Oke jadi disini di tampilan kameranya bisa teman-teman lihat ya Ini gelap banget ya guys ya Hitam pakaat banget Jadi disini akan coba kita tes ya guys ya Untuk melihat hasilnya bagaimana ya Oke disini untuk hitungan mundurnya sudah habis Disini kita lihat deh di bagian hasilnya Wow gila banget ya guys ya disini bisa teman-teman lihat ya gitu ya Padahal ini kita pakai kamera ultrawide Makin jreng ya guys ya mantap ya guys ya gitu ya Oke selanjutnya disini kita akan coba menggunakan kamera biasanya Kalau kamera biasanya dia untuk cahaya itu lebih banyak cahaya guys ya Agar hasilnya maksimal disini bisa teman-teman lihat Itu hasilnya mantap banget warnanya dapat banget ya gitu ya Jadi warnanya itu kontras banget ya guys ya gitu ya Oke disini akan kita coba juga untuk kamera ultrawide nya Untuk objek yang ditangkapnya ini luas banget ya guys ya gitu ya 0.6 ya untuk kamera ultrawide nya Oke disini hasilnya bisa teman-teman lihat Masih jelas ya warnanya juga dapat banget Untuk kamera ultrawide nya sendiri ya guys ya gitu ya Wow mantap ya guys ya Geachamp Redmi 12 ya Oke jadi disini kita masuk aja ke dalam Cara pemasangan aplikasi Geachamp di Redmi 12 ya guys ya Oke untuk aplikasinya ini ya Nah jadi untuk aplikasinya teman-teman download aja di link deskripsi ya Jadi setelah teman-teman download Untuk aplikasinya tanpa password ya guys ya Jadi gak seperti yang di sebelahnya Ada password Jadi disini teman-teman terserah ya Mau nonton mau tidak ya Yang penting aplikasi ini tanpa password ya guys ya gitu ya Oke jadi contohnya teman-teman sudah mendownload ya untuk aplikasinya Btw disini untuk aplikasi juga cukup lumayan besar ya guys ya ukurannya Ini adalah aplikasi BSG ya BSG Google Camera ya Jadi untuk aplikasi ini ukurannya itu 300 MB ya guys ya Jadi cukup lumayan besar untuk ukuran aplikasinya gitu ya Oke jadi setelah teman-teman download ya Jadi setelah teman-teman download selanjutnya teman-teman download juga confignya ya guys ya Jadi ada 2 config yang saya berikan Disini kita lihat ya untuk bagian confignya Disini saya taruh di download ya guys ya gitu ya Oke jadi disini ada 2 config yang tipe XML ya guys ya Ini saya tampilkan juga nanti untuk config downloadnya gitu ya Jadi ada RCD, Xiaomi Redmi 12 dan Pixel Redmi 12 ya Jadi yang tipe nya itu XML ya Oke selanjutnya disini untuk pemasangan config sendiri ya Mungkin teman-teman yang udah biasa pasang kontek ganti GChem ini udah paham lah ya Untuk pemasangan Mungkin teman-teman yang belum pernah pakai GChem disini saya berikan juga tutorialnya Oke yang pertama disini aplikasinya sudah teman-teman install ya Tentunya sudah menampilkan ya di daftar aplikasi ya untuk Google Camera ini Oke jadi tampilannya seperti ini ya guys ya Jadi untuk teman-teman ya Memasang confignya itu Teman-teman tap aja ya guys ya di bagian shooter ini 2x bagian kosongnya gitu ya Nah teman-teman tap 2x nanti teman-teman pasang confignya sendiri ya Contohnya kayak RCD ini ya RG87 Oke disini langsung otomatis sudah terpasang untuk confignya sendiri ya guys ya gitu ya Jadi teman-teman tap aja 2x di bagian Di atas portrait ini kan ada layar kosong ya guys ya Jadi teman-teman tap 2x terus teman-teman bakal ditampilkan ya Light config seperti ini ya Jadi teman-teman pilih aja Config yang teman-teman pasangkan yang pengen teman-teman pasangnya gitu ya guys ya Nah disini jika tidak tampil lihat teman-teman lihat lagi ya Contohnya disini dimana di download ya gitu ya Nah jadi teman-teman pilih folder dimana teman-teman naruh confignya sendiri ya Jadi teman-teman nanti teman-teman pilih aja ya Yang tipe xml ya guys ya Nah jadi seperti itu ya Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini Semoga bermanfaat dan kita berjumpa di video selanjutnya Thank you Terima kasih sudah menonton video ini